Yang ketiga keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai Rasulullah bersabda Allah itu kalau cinta kepada seorang manusia Maka Allah itu akan memberikan pemanis Para sahabat gak paham apa itu artinya pemanis Kemudian para sahabat ngomong Artinya pemanis itu apa ya Rasul Kemudian Rasulullah s.a.w. kemudian mengatakan gini Kalau ada orang yang Allah cintai ini garis ajal Ini orang yang Allah cintai Kalau Allah mencintai orang ini ketika mengamalkan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah Maka Allah cintai dia Allah akan memberikan pemanis Artinya pemanis itu ketika dia semakin mendekati ajalnya Yang tahu ajal ini siapa? Allah semata Tidak ada yang tahu ajal seseorang Yang mengetahui ajal seseorang itu hanyalah Allah Bahkan malaikat maut pun tidak tahu ajal seseorang sampai yang menetapkan adalah Allah Maka ketika Allah ini mencintai seorang hamba ketika hamba ini sudah mendekati garis ajalnya Allah kemudian sibukkan dulu orang ini supaya orang ini melakukan amal salih Siapa yang mampu membalikkan hati? Rasulullah Hati setiap manusia itu berada di antara jari jemarinya al-Rahman Yang mampu menjadikan kita taat sibuk dalam kebaikan dan ibadah itu hanya Allah semata Ketika Allah mendapati fulan yang Allah cintai ini sudah mendekati garis ajalnya Allah sibukkan dia dulu untuk melakukan amal salih Ketika dia sudah sibuk melakukan amal salih Barulah dia itu menginjak garis ajalnya Ketika sedang beribadah dan beramal salih Ketika sudah menginjak garis ajalnya Maka kemudian dicabut malaikat maut ketika sedang sibuk melakukan amal salih Meninggal dalam keadaan beribadah Meninggal dalam keadaan khusnul khatimah Hattayardo'an hujironuhu wa manhaulahu Sampai orang-orang yang menjadi teman dan kerabatnya riloh Terhadap kematiannya ketika kematiannya itu manis Menghadap kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah Siapa yang mampu merencanakan kapan kita mati? Tidak ada ikhwan, tidak ada yang mampu Kalau antum ditanya kapan mau pergi ke Bekasi Yang itu mampu menyebutkan bulan Insya Allah nanti Juli saya ke Bekasi Ustaz Kalau antum ditanya kapan umrah Itu mampu menyebutkan tahun-tahun 2017 Awal-awal saya akan umrah Tapi siapa yang mampu menyebutkan kapan kita mau mati? Tidak ada yang jawab Insya Allah nanti habis taklim saya akan meninggal dunia Tidak ada Dan ketika Allah telah mencintai seorang hamba Suf, perhatikan Allah ketika mencintai seorang hamba Allah tidak biarkan hamba ini melakukan amalan-amalan yang sia-sia Allah sibukkan dia di dalam amal sholi Sampai ketika sibuk melakukan amal sholi Dia menginjek garis aja Dan mati di dalam gadang khusnul khatimah Apa ada kematian yang paling manis daripada khusnul khatimah? Tidak ada Seluruh amal itu ditentukan bagaimana penuntutnya Makanya antum kalau sholat Rekat pertama khusyuk Rekat yang kedua khusyuk Rekat yang ketiga khusyuk Rekat yang keempat Tentut Batal tiga rekaat Makanya ada orang sholi di awal-awal Hidupnya mudanya sholi Pertengahan bahaya sholi Tapi ketika mati Tidak sholi Nah itulah amal dia Dan Allah ketika telah mencintai seorang hamba Masya Allah Allah tentukan bagaimana kematiannya Dan Allah atur bagaimana kematiannya Untuk melihat perhatikan orang-orang yang khusnul khatimah Ada yang asalnya jalan-jalan Tiba-tiba duduk baca kitab Meninggal Ada orang yang kemudian kadang-kadang Dia asalnya jalan Kemudian tiba-tiba kemencid Salah sunnah meninggal Ada orang yang ditentukan ketika meninggal Yang pas bertepatan Dia sholat itu bertepatan Dengan ajalnya dia meninggal dunia Coba kita lihat Orang yang kemarin meninggal Dalam korban keren Untuk perhatikan ikhwan Kerennya banyak atau satu? Banyak Anginnya satu atau banyak? Satu anginnya Tapi yang jatuh Hanya beberapa Dua keren aja yang jatuh Kalau tidak salah Kalau kita bertanya Kenapa orang itu sholatnya disitu? Padahal luasnya luar biasa Masjidil haram Siapa yang mengarahkan dia sholat disitu Sampai kena keren? Coba ikhwan Apa ada kematian yang lebih indah? Coba Meninggal ketika umrah Ketika sedang di masjidil haram Ketika akan melaksanakan sholat Meninggalnya di Mekah Siapa yang ngatur kayak gitu? Allah kan? Saya pernah punya jamaah itu Tiga tahun yang lalu Atau empat tahun yang lalu Beliau berangkat sama-sama kita Berangkat umrah Biasa ikhwan Tapi Masya Allah ketika kita akan berangkat umrah Pada hari kematian umrah Pada hari kemis itu sudah malam Beliau berangkat untuk towak Kemudian saya baru ditutup dengan talur Saya sampai ngomong kepada menantunya Menantunya itu salah satu jamaah anak di Bekasi Akhirnya itu bilang sama bapak Bapak ini harus dibawa ke dokter dulu Ini kepalanya ini memar Ngomong ke bapaknya Gak mau bapaknya Tetap ngomong Ini Ustaz saya kuat Tentu yakin kuat Iya Ustaz gak apa-apa Ya sudah lah Kita kemudian sudah memaksakan Dan mengkondisikan gue ke rumah sakit Gak mau Maka kita antri makan Dia kemudian Ngambil itu makanan itu Tapi kemudian dia ngambil makan Cuma minum teh Angat Langsung gak Setelah itu kemudian dia nanya Kalau saya tidur batal atau enggak Ustaz Gak batal Pak Asalkan jangan bersentuhan Dengan acara Jangan bercampur dengan istrinya Jangan menyentuh hal-hal yang wangi Kemudian izin dia tidur Saya lagi lanjut makan Bersama para jamaah Saya payah duga Baru kita makan Tiba-tiba keluarganya turun Ngabari meninggal dunia Saya itu sampai gak percaya Sampai lupa mengucapkan kalimat istirija Saya sempat ingat betul Saya mengucapkan Ah masa sih Beberapa menit sebelumnya Masih duduk sama kita Ke atas saya gak ngerti Itu pengalaman pertama Dan belum pernah setelahnya itu Bagaimana saya mendapati Ada jamaah itu Meninggal ketika Umrah Pikiran saya ini gimana Yang ngurus administrasinya Dan yang lainnya Di samping saya juga sedih Ternyata Masya Allah digantangkan Beliau meninggal di Mekah Disolatkan di Masjidil Haram Padahal kita ngerti kan Solat di Masjidil Haram Ribuan orang Atau puluhan orang Ribuan orang Meninggalnya ketika Umrah Gak boleh kan Tentu-tentu ditutup Kepalanya gak boleh Ya kemudian Harus kemudian Dikafani Tapi kemudian Dibuka kepadanya Kenapa Karena nanti Dia dibangkitkan oleh Allah Ketika dari kuburnya Sambali bertalbiah Karena orang yang dibangkitkan Dalam kubur itu beda-beda Ada yang dibangkitkan Dalam keadaan Tidak punya wajah Siapa itu Orang yang minta-minta Ketika di dunia Orang yang salah satunya itu Jangan minta-minta hadiah Itu gak boleh Mana hadiahnya Minta-minta Nanti kemudian Gak punya daging Di wajahnya Ada yang kemudian Dibangkitkan dalam keadaan Membawa nanah Di tubuhnya Dimana mengeluarkan Bau yang menyengat Siapa itu Orang yang niyahah Orang yang suka Meratapi Apabila keluarganya itu Meninggal dunia Ada yang kemudian Meninggal dalam keadaan Buta Merabah-rabah Siapa itu Orang yang mereka Melupakan Allah Ya Ketika hidup di dunia Tidak pernah taat kepada Allah Tidak pernah peduli Kepada agamanya Allah Tidak pernah peduli Terhadap perintah Yang ada di dalam Quran dan hadis Dibangkitkan dalam keadaan Buta Dia merabah-rabah Ada yang dibangkitkan Kepalanya menjadi kaki Menyeret sampai Kepada masyar Orang kafir Dan ada pula Yang dibangkitkan Dalam keadaan Miring-miring Nah itu Patisauan itu Siapa yang Miring-miring Orang yang poligami Tidak Ada orang yang Dibangkitkan dalam Keadaan Dia bertalbiah Siapa itu Orang yang meninggal Ketika haji dan umrah Belum tahalul Masya Allah Kemudian akhirnya Kita menghukumkan Kemudian ini Kemudian saya tanya Sama kemudian keluarganya Bapak ini sudah pernah haji Belum pernah Ustaz Sudah pernah umrah Belum Ada tanahnya Bapak Dijual dengan harga yang mahal Ada yang mau Untuk menjadikan Budang orang Cina Kemudian beliau Ngantri Hajinya lama Akhirnya beliau Menggunakan sisanya Untuk umrah Semua keluarganya Dihabisin Tabungannya Untuk mengumrahkan kita Kemudian beliau Umrah Kemudian setelah Mendapatkan cerita itu Setelah dikuburkan Ikhwan Saya cuma bertanya-tanya Siapa yang menjadikan Beliau keplesen Siapa yang menjadikan Beliau itu tanahnya Dihargai mahal Siapa yang menjadikan Beliau itu kemudian Ngotot malam itu Untuk adalah Untuk umrah Siapa yang menjadikan Beliau kemudian Tidur Semua pertanyaan itu Jawabannya cuma satu Kalau Allah sudah ngatur Mau apa Akhirnya Dan itulah yang Allah Kemudian lakukan Jadi ketika Allah Mencintai kita Allah betul-betul Akan atur Bagaimana kematian kita Supaya kematian kita Menjadi kematian yang pemanis As-salahu Asil Antum akan dimaniskan oleh Allah Makanya kemudian Masya Allah Itulah kematian Khusnul Khatimah Perhatikan tiga ini Allah jaga Allah turunkan Malaikat menjadi penjaga Allah wafatkan Dalam keadaan Khusnul Khatimah Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Selamat menikmati